kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara menghapus file lainnya temen-temen ya seperti temen-temen ketahui di sini nah kita coba lihat di Poco X3 Pro ya Nah ini dia ada file lainnya sebesar 24 GB white not Bagaimana sih cara menghapusnya gitu kan temen-temen Nah oke sekarang ini di MIUI 13 itu ada fitur baru yaitu bawaan dari aplikasi security sebetulnya nah karena ya sebelumnya saya sudah bahas tapi saya tidak bahas terkait itu ya ataupun terkait ruang penyimpanan ini karena ada perubahan juga di sini teman-teman seperti itu ya Nah mulai ada perubahannya itu dari ah aplikasi versi security artinya itu di versi 6.2.2 yang ekor 1.2 dan sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 nah adanya fiturnya itu dari situ teman-teman dari versi security tersebut nah kemudian saya sebelumnya di channel Wayu Zekta itu sudah bahas aplikasi security terbaru versi 6.3.1 Nah itu di akhir video saya juga bahas teman-teman jadi teman-teman nanti simak aja videonya biar lebih jelas ya di sini ini saya kasih tahu garis besarnya aja Nah jadi di versi security tersebut itu ada tambahannya ternyata teman-teman di bagian nanti ya kita bahas ada memori extension seperti itu ya Nah di sini saya menggunakan versi 6.2 sebetulnya ini adalah aplikasi security versi 4.5 yang sudah kita bisa ubah untuk filter eh apa namanya filter warna gitu karena itu sebetulnya menarik banget tetapi fitur untuk menghapus file lainnya di sini dia masih belum bisa teman-teman di versi 6.2 titik kosong seperti itu ya ah jelasnya ya Nah di sini kita coba lihat ya ini di Poco X3 Pro tetap sama May 13 cuman dia enggak ada fiturnya karena masih menggunakan versi 6.2 untuk versi security nya Nah sedangkan di sini di Poco F3 dia sudah menggunakan versi 6.2.2 teman-teman ya Nah ini ya di sini saya coba uji di tes di Poco X3 Pro dan juga di Poco F3 ya seperti itu Nah ini ya di versi 6.2.2 yang ekor 1.2 nah ini yang sudah menggunakan game Turbo versi 5.0 oke di sini kita langsung aja masuk ke dalam pengaturan kemudian kesini tentang telepon dan kita coba ke penyimpanan Nah dia sudah berubah teman-teman sudah berbeda teman-teman bisa lihat di sini ya perbedaannya nah ya yang ini file lainnya seperti ini ya kalau ini udah enggak ada file lainnya jadi dia gabung langsung dengan aplikasi dan data tapi di sini dia ada lainnya tuh di Poco X3 Pro kemudian di bawah di sini ya Nah ini di bawahnya sini dia ada sistem ada dua nih teman-teman ya ada sistem yang hijau dan ada sistem yang putih seperti ini kalau di Poco X3 Pro dia enggak ada ya jadi aplikasi security versi 6.2 nya dia masih masih belum ada fitur ini ataupun perubahan di sini teman-teman seperti itu Nah kalau misalkan kita coba buka di bagian sistemnya di sini teman-teman ini ada tambahan lagi seperti ini ada log sistem dan juga ada lainnya nah di aplikasi security versi 6.3.1 yang paling terbaru di sini tuh di paling atasnya ada tambahan memory extension teman-teman di sini masih belum ada ya di versi 6.2.2 yang stabil ini belum ada sayang sekali tuh seperti itu ya Nah kemudian Bang bagaimana cara menghapus file lainnya Nah langsung aja teman-teman di sini ke aplikasi dan data seperti itu kemudian teman-teman ke paling bawah di sini ada berkas lainnya Nah teman-teman langsung aja di klik di sini kita tunggu dia si aplikasinya ataupun si ininya berkas bersamanya dia scan untuk file-file yang nanti kita akan coba sudah hapus teman-teman biarin dulu ya di sini sambil kita nunggu dan di sini kita akan coba install ya teman-teman di Poco X3 Pro aplikasi versi itu versi 6.2.2 apakah dia nanti berubah di sininya atau tetap aja kita coba tes di sini teman-teman ya langsung aja kita coba install aplikasinya nanti bagi teman-teman di sini yang ingin coba langsung saja download linknya saya akan simpan seperti biasa di deskripsi box ya seperti itu langsung aja install ya versi 6.2.2 yang stabilnya ya Nah ini sudah install kita coba lihat di sini teman-teman apakah dia terinstall Oke dia terinstall teman-teman ya di sini kita coba selesai dulu kemudian kita lihat versi security nya takutnya dia nggak berubah karena saya pernah ada kasus dia tetap nggak berubah Nah di sini berubah ya jadi 6.2.2 Oke selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian pengaturan teman-teman kemudian ketentang telepon kemudian ke penyimpanan nah ya sekarang dia sudah berubah teman-teman ya aplikasi dan data kita kemudian di sini juga sistemnya juga ada dua Nah jadi udah sama ya coba lihat di sini Oke dia juga sama ada log system dan juga ada lainnya kemudian kita coba lihat di bagian aplikasi dan data dan di paling bawah di sini ada berkas bersama nah ini dia ya tuh ada nih FFU2NYJ apa ini kalau nggak penting langsung aja kita bisa delete teman-teman ini bisa menghapus aplikasi file lainnya kita coba juga lihat di sini sama juga ya di Poco F3 juga tuh nah cuman di sini seperti contoh file ISO ya file ISO disini untuk agak aplikasi Nintendo Wii ataupun PS PP ya Nah ini dia akan kedeteksi diberkas bersama disini contoh disini ada Resident Evil 4 Wii Edition teman-teman jadi dia kedeteksi disini ya Nah jadi yang besar disini sebesar 7 GB itu ternyata ya ini file ini ini gabungin saya hapus karena saya masih masih suka main teman-teman seperti itu ya untuk file ini kemungkinan file-file lainnya di bawah nih seperti kayak gini nih ada free video dan lain sebagainya cuman ya memang kecil-kecil tapi kalau digabung ini bisa banyak teman-teman ya bisa banyak teman-teman tuh lihat nah contoh juga disini ya di Poco X3 Pro juga ada semacam kayak sampah apa gitu ini ya ini bisa kita hapus teman-teman seperti itu ya Oke Oke seperti itu mungkin temen-temen ya di sini udah jelas terkait bagaimana cara menghapus file lainnya di MIUI 13 jadi simple banget itu bawaan dari MIUI ataupun bawaan dari update aplikasi security-nya ya Oke seperti itu Oke disini tambahan mungkin teman-teman jadi saya coba tes di Poco X3 NFC yang masih MIUI 12.5 apakah dia juga bisa atau tidak teman-teman nah disini saya coba sudah update untuk aplikasi security nya teman-teman disini kita coba lihat saya update ke aplikasi 6.2.2 yang ekor 1.2 kemudian disini kita akan coba lihat masuk ke pengaturan kemudian ketentang telepon dan ke penyimpanan dan disini ternyata dia juga sudah berubah teman-teman dan bisa dipakai di MIUI 12.5 jadi nggak hanya di MIUI 13 saja teman-teman seperti itu ya jadi MIUI 12.5 juga bisa jadi ini memang pengaruhnya itu bukan pure dari MIUI nya tetapi dari aplikasi security nya teman-teman seperti itu jadi aplikasi security ini memang benar-benar penting banget seperti itu kalau misalkan ada update sebaiknya wajib kita coba teman-teman seperti itu ya apa sih perbarunya apa sih yang barunya gitu kan teman-teman Oke nah disini kita coba lihat juga ada sistem nih kita klik dan juga sama disini teman-teman seperti ini kemudian kalau misalkan kita coba ke bagian aplikasi dan data kemudian ke paling bawah juga disini kita bisa teman-teman kita lihat ya banyak banget memang aplikasinya disini nah ini kita klik ada 16 GB teman-teman dan dia lagi scanning dulu nih disini nah disini masih lama ya teman-teman Oke seperti itu yang pasti disini di Poco X3 NFC dan juga di Poco X3 Pro dan F3 itu bisa dan yang paling penting di MIUI selain MIUI 13 itu dia bisa teman-teman jadi bisa dicoba dites aja di MIUI 12 juga nih saya belum coba tes di MIUI 12 coba aja nanti kalau di MIUI 12 juga bisa berarti bisa teman-teman nanti komen aja di kolom komentar nanti itu informasi penting juga bagi teman-teman disini yang masih menggunakan MIUI 12.0 teman-teman Oke nah ini dia mulai kebuka nih teman-teman nah disini banyak banget berkas-berkas video ya dia lihat sebesar Wow 700 MB dan sebagainya ini yang bisa dihapus contoh kalau misalkan kita hapus seperti ini kita klik dan langsung saja hapus seperti itu teman-teman ya Oke mungkin itu saja disini teman-teman ya disini saya simpulkan mungkin tidak hanya di MIUI 13 saja tetapi di MIUI 12.5 juga ternyata bisa cara ini ya hanya dengan mengupdate aplikasi security-nya dia bisa teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke